Pertanyaan selanjutnya Dengan gaya-gaya tadi yang teman-teman tuliskan Ada yang lugas Ada yang to the point Ada yang minimalis Aku tuh ngomong gak pernah pake prolog kak Prolog kak Novi Langsung to the point Ada yang tadi Cari jalan terenak dulu Disampaikan dulu why-nya Kemudian how to-nya Ya apapun gaya-gaya anda Ketika berbicara Menggerakkan tim Pertanyaan kedua adalah Apakah kebiasaan tadi itu Yang sudah teman-teman tuliskan di kolom chat Apakah itu mampu menggerakkan tim atau tidak Setidaknya sebelum slide yang ini Kita semakin sadar dan semakin yakin Bahwa bicara itu butuh keahlian Betul apa-betul banget Bicara itu butuh kemampuan Bagaimana bicara yang bisa menggerakkan Bicara itu punya karisma Yang dengan karisma itu Bahkan sebelum ngomong aja Ya pak, saya paham apa yang harus saya kerjain Belum aja ngomong Ngelihat aura karismanya itu Udah 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 Menggerakkan Eh ada loh orang-orang yang seperti itu Orang-orang yang bahkan Kita ngelihat wajahnya aja Itu sudah mengarahkan kita Kepada kesolehan gitu ya Ngelihat wajahnya itu Meneduhkan Oh ya Allah Itu karisma Ngelihat wajahnya bapak ini Duh kok produktivitas tiba-tiba Ningkat ya Energi itu ngebuncah ya Baru ngelihat Kang Yana senyum aja Itu udah Udah Aduh oke pak Saya bawa kerja lebih serius lagi Ngelihat Bang Arvani Baru ngomong Gitu aja Udah Udah para Udah para pecar kacir untuk Terus produktif gitu Karisma Nah maka Teman-teman semuanya Ya ternyata Ya banyak hal yang bisa kita lakukan ya Di antaranya ada penampilan Terkadang ya kita juga harus Sederhana dalam berbicara Sederhana dalam berpenampilan Gak bosi Tadi kan ada yang nulis You are leader not boss Gitu kan Maka untuk bisa menggerakkan tim itu Ya terkadang hal-hal sederhana sepertinya Memang penting kita perhatikan Dari mulai penampilan Jangan sok bosi lah gitu ya Ya memang lu lidernya Tapi lu bukan boss gitu kan Jangan punya karakter boss yang Yang kekuatannya itu Ditelunjuk Ini salah Itu salah Ini perbaiki gitu ya Tapi kemudian bagaimana Bisa menggerakkan Berarti disitu ada keteladanan Terlihat menuduhkan dan meneramkan Tapi bicaranya dapat mempengaruhi Contoh-contoh orang yang punya karisma Teman-teman semuanya Insinyur Soekarno Saya pikir kita tidak hidup di zamannya beliau Tapi kita bisa mendengar Orasi-orasi beliau ya Dari rekaman-rekaman dari Youtube Ternyata Ini Kemampuan menggerakannya luar biasa Beliau ini bicara Ternyata bukan hanya mengenuatkan Apa namanya Dikuatkan dengan hanya verbal Tapi kekuatan non-verbalnya disitu main Ya Karena apa? Karena beliau Faham banget Kenapa aku harus berbicara Tadi ada yang bahas Kang Novi Kalau aku bicara depan tim Jelasin dulu why-nya Nah why-nya ini Akan menentukan Corak kita berbicara Kalau balik lagi Konteksnya Soekarno Beliau itu kan Konteksnya sedang membangkitkan Harapan dan energi Bangsa Indonesia Ketika itu di awal-awal Kemerdekaan yang terpuruk Yang jauh dari kata maju Maka orasinya itu Menggetarkan Saudara-saudara Dan bukan hanya Menggunakan kekuatan verbal Tapi non-verbalnya main Gesturnya main Penampilannya juga main Jadi ketika Sosok beliau Berbicara Itu why-nya pada dapet Kang Novi Apakah aku cocok Pake gayanya Bung Karno Di timku Ya saya gak tau Posisinya ketika itu Sedang apa Kalau ada sedang memotivasi Ya bisa jadi cocok Kalau lagi curhat Sesi curhat Sesi sharing Untuk menggerakan Ya gak cocok juga Pake gaya Apa namanya Orasinya Bung Karno ini Yang warrior banget Kita punya juga Contoh Buya Hamka Seorang ulama Karismatik Indonesia Kita tidak sejaman Hidup dengannya Tapi namanya Sampai hari ini Tetap kesebut-sebut Karena punya Kewibawaan Dan punya karisma Ketika berbicara Kalau tadi dari Soekarno Kita belajar Bahwa Soekarno itu Menuatkan orasinya Bicaranya dengan Olah vokal Olah tubuh Intonasinya main disitu Kapan harus meninggi Dari Buya Hamka Kita belajar Bahwa Untuk meningkatkan Karisma ini Karena beliau adalah Seorang ulama Ternyata Ada Sisi ruhiyah Sisi spiritualitas Yang dimiliki oleh Seseorang Ternyata itu Bisa membangkitkan Energi menggerakan Kalau bahasa Qur'annya itu Sudah Kaulan Kariman Jadi Bicaranya itu Sudah Apa ya Sudah Ya Kemuliaan yang keluar Bicara yang meninggikan Seseorang Yang mengagumkan Bicara yang Didengarnya enak Yang mengarahkan Nah maka Ini poin ini Ini terus terang Yang selalu saya ikhtiarkan Gitu ya Untuk bisa berbicara Yang menggerakan itu Ternyata Ini berbanding lurus Dengan Kondisi spiritual Seseorang Yuk kita next Ini Ini kok yang diomongin Almarhum semua ya Dari mulai Soekarno Terus kemudian Bu Yahamka Yang ini juga Almarhum nih Steve Jobs Gitu ya Jadi beliau Kekuatannya apa Dari Soekarno Kita belajar Kekuatan intonasi Kekuatan nonverbal Dari Bu Yahamka Kita belajar Bagaimana berkarisma Itu menguatkan Spiritualitas Kalau memang penting Gitu itu Spiritualitas Kita pakai Yang penting Apapun keyakinan Anda hari ini Saya muslim Maka bagi saya Kekuatan Spiritual Kalau spiritualitas itu Celep banget Celep banget Kata-kata kita itu Kata-kata yang menghujam Kata-kata itu Kata-kata kita ini Insya Allah Kata-kata yang diarahkan Anda dituntun oleh Allah Subhanallah Apapun keyakinan Anda Saya yakin Kedekatan spiritualitas Anda Dengan Tuhan Itu menjadi bagian Kekuatan ruh Yang akan menggerakkan Siapapun yang mendengarkan Steve Jobs Dari beliau kita belajar apa Kita belajar simple Teman-teman Steve Jobs ini Steve Jobs ini Kalau ngomong simple Coba lihat ya Video-videonya di Youtube ya Dia itu cuma ngomong Punya tiga Saya punya tiga tips Saya punya tiga langkah Saya punya tiga hal Yang ingin saya bagi Simple Orang itu udah langsung oke tiga Dan ternyata menurut Ilmu juga ternyata itu tadi Tiga itu angka yang gampang Dan mudah banget diingat Penampilannya yang sederhana Elegan Saat presentasi Meluncurkan produk-produk Dan kekuatannya adalah visioner Pemimpin juga butuh visioner Leader Perlu visi yang kuat Value yang kuat Yang itu bisa menggerakkan Oke lanjut ya Maka menurut Om Richard Wiseman Seorang profesor Public understanding Psikology Beliau tuh bilang Karisma Sebagaimana yang dimiliki oleh Bung Karmo Karisma Sebagaimana yang dimiliki oleh Siapa tadi? Bu Yang Angga Karisma Yang dimiliki oleh Steve Jobs Dengan kesederhanaannya Dengan inovasinya Ternyata itu Menurut Richard Wiseman Adalah karisma Yang berasal dari Kemampuan alamnya Hanya 50% saja Sisanya Hasil yang melengkapinya itu adalah Perlu yang namanya Latihan perilaku tertentu Perilaku yang diulang-ulang Jadilah kebiasaan Jadi ternyata Kita jangan beranggapan Kong Novi Itu mah udah di kudrat Kalau orang Sunda bilang Itu mah udah di kudrat Dia mah ngomongnya keren Saya mah kayaknya Gak bakalan bisa Eh Bahkan alam itu Hanya 50% Menyumbang Selebihnya bisa dipelajari Artinya Saya Dan Anda semua Kita semua Yang hadir dalam Zoom Menjelang siang ini Juga bisa mempelajari Gimana cara berbicara Yang punya karisma Asalkan kita mau berlatih Asalkan kita mau Kemudian Apa namanya Mengolah diri Sampai jumpa